Ratusan mahasiswa Banyuwangi menandatangani deklarasi stop bullying, respect each other, gerakan kampanye anti-bully di kehidupan sosial ini, dikemakan oleh perkumpulan mahasiswa dan generasi muda Banyuwangi di auditorium kampus sekolah tinggi ilmu kesehatan Stikas Banyuwangi. Anti penundungan tersebut di sebuah kain putih. Tak hanya itu kegiatan berbalut seminar yang diinisiasi oleh Operator Tambang Emas Gunung Tumpang Pitu, Kecamatan Pesenggaran, Kabupaten Banyuwangi, PT Bumi Sukses Indo, BSI, dan Stikas Banyuwangi ini juga dihadiri pula Ketua Tim Penggerak PKK Banyuwangi, yaitu Dhani Aswar Anas dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Sulitiono. Dalam acara ini juga diadakan penandatanganan kesepakatan perubahan perilaku yang merugikan orang lain. Tidak hanya itu seminar ini juga menghadirkan dua orang pemateri, di antara lain Susianah MSI, anggota KPAI Jakarta, dan Emi Wuri Wuryaningsih, MCAP. Sule mengatakan kejadian bullying di sekolah maupun di luar sekolah itu memang ada. Kejadian tersebut juga bukan hanya sekarang, melainkan sudah ada dari dulu. Apalagi di zaman sekarang di mana gadget menjadi prioritas. Dan kejadian bullying ini kan sudah terjadi salah. Kalau kita, kita segera mengambil peran dalam rangka men-stop bullying ini, ini akan terus makin hari makin berkembang. Apalagi sekarang dengan adanya pilati yang makin canggih, dengan adanya gadget. Bullying ini kan tidak hanya secara fisik, tapi secara mental itu bisa dilakukan. Dan ini di dalam perkembangan kejadian, karena itu sangat berbeda. Sebabnya kita bareng-bareng sekarang, antara pandemi, antara penggeram BKJ, sebagai yang di dalamnya ada komunitas ibu-ibu yang sedang merawat ultra, kami yang berkata-kata di pendidikan, ini itu bareng-bareng dan kesehatan. Bareng-bareng bagaimana agar kegiatan yang bersifat bullying ini kita hundikan, kita stop. Sementara itu, Manajer Corporate Social Responsibility atau CSR PTBSI, PTBSI Baswari Saini mengatakan, berbagai kasus mencuat dan telah menjadi wacana publik melihat kebanyakan kasus yang terjadi pada anak-anak dalam lingkungan sekolah dan seminar ini, yang bertujuan untuk merubah sikap generasi muda yang lebih empati terhadap sesama. Sikap saling menyayangi dan santung berbelilaku menjadi solusi tepat dalam mencegah terjadinya berlaku bullying yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Kita untuk mengurangi budaya kekerasan, yang sifatnya verbal, ejekan, matian, intimidasi, dan sebagainya, apalagi sampai kepada tindakan fisik misalnya. Ini menjadi masalah yang sangat umum sekarang. Jadi di media sosial, kemudian di kehidupan sehari-hari, kita tidak jarang menemui bentuk-bentuk bullying itu terjadi di mana-mana. Ada yang menjadi pelaku, ada juga yang menjadi korban. Atau dua-duanya kadang-kadang gitu. Dia juga pelaku, dia juga korban. Nah ini kita ingin menyadarkan banyak pihak, terutama anak-anak kita, adik-adik kita, agar mereka bisa mengubah perilaku ini menjadi lebih baik. BSI juga berkomitmen untuk ikut aktif dalam upaya-upaya pengembangan masyarakat. Mahasiswa pun sangat mendukung seminar ini. Pasalnya, bullying yang semakin hari semakin menikah di dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Maka seminar yang diadakan ini sangat membantu untuk mengurangi bullying yang dilakukan siswa maupun masyarakat. Pengucilan pada suatu seorang, pada ejekan, dan tindakan suatu kekerasan. Dimana bullying itu sendiri adalah menjatuhkan seorang, mata berteseorang. Dimana orang itu sangat tertekan dan sangat berat dalam situasi tersebut. Jadi manfaat dari acara ini sangat luar biasa. Kita tahu dan bagaimana kita menikapi dari bullying itu sendiri.